Situasi dan karakteristik lalu lintas tiap daerahnya itu berbeda-beda, tidak tanpa kecuali di daerah Sunter, Jakarta, Utara ini. Untuk mengetahui situasi lalu lintas di kawasan tersebut secara singkat, saya sempat mencoba berinteraksi dengan warga di kawasan tersebut. Apa pendapat Bapak ya Pak yang mungkin sering menjaga di depan sini, melihat situasi lalu lintas yang ada di sini, ini kan termasuk kawasan tertip lalu lintas ya Pak ya? Kalau pagi sering lewat jolur cepat ya Pak ya? Terus Bapak sendiri ke sini bawa motor? Bapak sering melakukan lewat jolur cepat juga gak sih kalau memang buruk-buruk? Kalau ini jolur lambat, jolur lambat ya bagus ya Pak ya? Selama mendapatkan informasi, saya pun langsung mencoba untuk melihat langsung kondisi lalu lintas di kawasan tersebut. Selamat siang, maaf maaf mengganggu perjalanannya. Bisa dimatikan dulu kendaraannya. Saya boleh cek surat-surat kelengkapan kendaraannya, seperti sih sama SPNK-nya. Ya ini surat-suratnya lengkap, tapi sayang, ini mas, ini SPNK-nya bukan sanggat yang benar ya. Kelihatan gak ke belakang? Hah? Tapi harus begini-begini kan? Nah, kenapa gak yang pakai yang biasanya aja? Kenapa pilih yang seperti ini? Biar keren. SPNK-nya kemana? Udah gak ada? Hilang. Ya, padahal harusnya lebih baik beli yang asli aja ya mas ya, walaupun gak asli yang modelnya standar lah ya. Bahaya, kalau kayak gini gak kelihatan ini. Nanti segera diganti ya sampai rumah. Ya, mas ya. Terima kasih banyak, dok ya. Ya, ini kami lagi op simpatik, jadi kami hanya berikan teguran saja ya mas ya. Tak lama dari situ, saya bersama dengan Kompol Endah menemukan pengemudi sepeda motor yang membawa keluarganya dengan berbonceng tiga. Selamat siang. Ya. Bapak, maaf mengganggu perjalanannya. Mungkin bisa. Ya, buka. Bapak, boleh tanya, aturan mengendarai kendaraan roda dua itu kapasitas kendaraannya berapa orang? Sudah sih tiga. Sesuai aturan, dua orang. Itu sudah berapa orang? Tentu ini dari ketutaan, dari ketutaan. Iya, solusinya memang ini tidak aman, Ibu. Apalagi putranya taruh di depan. Bahaya sekali. Ini bempernya Bapak loh, taruh di depan. Terjadi sesuatu siapa duluan yang terjadi? Yang luka duluan siapa? Coba. Bapak, tadi oke. Bawadu oke. Sfk oke. Tapi kasat mata adalah sudah kelihatan banget Bapak melanggar. Saya sarankan tetap lebih baik naik teksi atau akut. Itu lebih aman, putra-putri adalah masa depan Bapak. Setelah kami menemukan pelanggaran yang berhubungan dengan anak, keluarga, berbeda dengan pelanggar yang kami temukan berikutnya. Maaf, mengganggu perjalanannya. Ya, bisa ditandarkan dulu motornya. Mungkin bisa dibuka helmnya, mungkin biar kedengeran. Ya, Bapak, selamat siang. Maaf, mengganggu perjalanannya. Ya, saya boleh cek surat-surat kelengkapan kendaraannya seperti SIM sama S10, Kak. Gak ada tuh. Gak ada? Nah, kenapa gak ada? Iya. Waktu T jalan, ada anggota ***, dia masuk ke kanan, di belakang depan mobil, lalu saya tabrak. Dia minta surat-suratnya, diambil dan pergi. Semuanya? SIM sama S10, Kak. Buah, makan tepe. Ini kejadiannya kapan, Bapak nabrak? Ini? Iya. Sudah 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, tapi kenapa Bapak gak segera mengurus ke... Gak ketemu orangnya. Memang Bapak gak minta kontaknya? Gak minta, orang begitu dia bawa masuk dari yang sebelah ke belakang mungkin. Iya, nih Bapak tuh, Bapak selain surat-surat tidak ada, sepion tidak ada, plat nomor juga tidak ada, terus gimana? Gimana ya? Iya, ini tidak sesuai ya Bapak ya. Iya, jadi di sini Bapak tersebut, kami temukan banyak sekali pelanggarannya. Gini ya Pak ya, 10 tahun kan waktu yang lama. Jadi diurus Bapak, kalau kayak gini kan ini tidak layak, mohon maaf ya Bapak kendaraan. Bapak untuk melalui jalan raya, apalagi ini kan kawasan sertif lalu lintas ya Pak ya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya, jadi... Masa. Ya, mohon maaf Bapak. Harus kita... Aduh, iya. Iya, soalnya Bapak gak ada surat-surat sama sekali. Sebenarnya saya melihat Bapak-Bapak, apalagi sudah tua ya, sempat ngerasa gak tega juga sebenarnya. Cuman balik lagi demi kebaikan dari Bapak tersebut. Ini Bapak mau kemana? Ya, usahanya. Itu bawa barangan apa? Oh, itu. Oh, auto-fil, ya. Kali topik. Itu. Masa kami tahan dulu Pak ya? Motornya kami tahan. Ya, mohon maaf Pak. Ayo Pak. Terlihat dari kasat mata, motor tersebut juga tampaknya sudah tua sekali dan memang tidak layak untuk digunakan di jalan raya. Terlihat dari kasat mata, motor tersebut juga di jalan raya. Terima kasih telah menonton